Intro Hortikultura Inggipunikos Salah setenggalipun budidoyo pertanian modern Yang tangsaget kasebat ugi budidoyo tanaman kebun Pertanian jenis meniko milai disenengi poro petani Amergi tanaman hortikultura Anggadai prospek say sangat yang bidang ekonomi Katosto nilai ekonomi duur sangat yang pasaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Poropamirso, pinanggi kalian kulopon nisa adin Wanten yang adicoro huruf hambangun projo Waktal meniko, kalau sampun wanten engkidesongrejo Kecamatan Bakung, Kabupaten Bitar Perlu kawuningan, bilih wanten engkidesomriki Katah sangat potensi pertanian Utamini pun berambang Katos menopoli putani pun, monggo dipun persat Yang belitar sisekidul katah poro petani Yang kang budidai akan tanaman hortikultura jenis berambang Salah setunggalipun, wanten engkidesongrejo Kecamatan Bakung Jenis berambang engkang dipun tanam Yang gifoniko jenis taju Utawi, Thailand, Nganju Mulai kapan mas saya terjun di bidang pertanian khususnya di hortik ini? Mulai lulus sekolah Mulai tahun 2009 Saya lulus sekolah dari SMA Langsung bercocok tanam hortikultura cabai pada waktu itu Ya namanya kita sebagai petani Hanya sedikit dikeluhkan oleh harga pada kala itu Yang harga dikala itu modal dan harga enggak seimbang Alhamdulillah kita terus berkembang Bagaimana modal kita supaya sedikit Lalu hasilnya juga maksimal Soal harga kita hanya bisa pasrah Tapi soal tanaman kita berusaha semaksimal mungkin Terus mulai yang sudah mengikuti jejaknya Mas Yahya Ini sudah berapa sekarang anggotanya? Untuk petani milenial saja sekarang sudah mencapai sekitar kurang lebih 50 petani milenial Untuk satu dusun kerajaan Untuk yang satu desa itu mencapai 100 lebih Dan untuk yang senior yang lebih tua dari kami petani milenial Hampir 100 juga Untuk mengantisipasi hama ulat Pertama saya menggunakan sepeder insect trap Lalu saya menggunakan pesticida nabati Untuk mencegah resistensi pada hama Saya menggunakan organik dahulu Nanti kalau menggunakan pesnap tidak mampu Lalu kita memakai pesticida kimia Kalau bawang merah itu waktunya hanya jangka pendek Dan hasilnya insya Allah ya juga memuaskan bagi petani pak Dan saya menjadi petani horti ini Mengambil membuat apa itu Benih Dari tajuk itu kalau disini Ya mungkin pak ya kalau tajuk itu disini sangat cocok Tanah yang di daerah Blitar Selatan ini Di Di Rangrejo, Kecamatan Bakung ini Sangat cocok kalau ditanam dengan varitas tajuk Thailand Nganjuk pak itu bahasanya Ya berarti ini varitasnya varitas tajuk ke? Iya Oh iya Dan hasilnya itu sangat memuaskan pak Kalau masalah harga kita ikut pasar Ini saya Harga dari benih ini pun pak Hampir 50 saya beli Tapi ya kemahalan pak Sekarang saya beli ini Saya tanam sekarang sudah usia kurang lebih 32 hari Ini harga 47 Itu dari benihnya Tapi Kemarin saya juga ada panenan di rumah Itu harganya yang Apa ya pak ya Kurang memiliki sedikit Ini sekarang kurang lebih 15 sampai 16 ribu per kilonya Pertani melenia Pertani melenia Pertani melenia Pertani melenia Jaya Pasti dari daerah gunung itu kerikil Lempung kerikil Ini kalau mencoba Kalau tanami berambang Ternyata Ini sudah Lempung Ini Henten Hasilnya Tapi dengan syarat Ini Emerald pulong Nomor 1 ini Kompos pak Oke Kompos Nah Simpul jamur kompos ini Perpaduan kotoran lembu Kaleh kotoran ayam 1 banding 5 Diperimentasi pak Lampung langsung Langsung Ini Ini Jampak ipun Ini Ini Jampung 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 Ini Berambang Ini Pembikutan Ini Dambung Gampung Dua kali Ini Jadi Menurut pulong Menurut pulong Tidak Tidak Menurut pulong Benih Berambang Selalu Tumpah Semoga Menurut pulong Benih Berambang Kisaran 40 Sampai 50 Rp Per kilo Dan Dambung Kisaran 10 Ke 15 itu jambel benih minimal ikut 4 bulan minimal itu baru lagi tanam ini umur 55-55 kita ini jambel benih yang tanggung dan yang ageng ikuti jual nah kita ini jambel benih yang muruknya di dinas pertanian yang pembibitan nganjuk jadi berambang ini umur 55-55 ini dicabut dan benih saya malah saya cuma sadar yang ini nopo tiket ini nonton dalam nipu nopo nge-nopo nge-nopo pagi pofgo nopo nonton maka ini kipung gaudah ini kering dan ikmoketi inteng masih stepon di pangma sanggadul kiri mulai nol sampai di sotitan turbrang jino pak 4 bulan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton